Berbeda dengan ujian online UO, THI ini tidak mengharuskan kita datang ke suatu tempat ujian terdekat. Halo teman-teman semua, ketemu lagi saya Cak Ibu. Di channel ini saya akan menceritakan pengalaman saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau di UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif ya, yaitu Mabah tahun 2021. Jadi saya bukan alumni yang sudah lama lulus, sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti perjalanan saya selama kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan, silahkan subscribe ke channel ini ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ujian THI atau Take Home Exem di Universitas Terbuka. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran, di UT ujiannya gimana sih? Coba tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan, dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman bisa lebih memahami tentang ujian THI di Universitas Terbuka. Yuk, langsung aja kita bahas. Seperti yang saya pernah jelaskan pada video sebelumnya, ujian semester di UT itu hanya 1 kali per mata kuliah. Berbeda dengan kampus lain ya. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link di atas ini ya. Hasil belajar mahasiswa UT diukur melalui ujian akhir semester atau UAS. Ada beberapa bentuk UAS, yaitu UAS tertulis, ini yang basic ya, ujian online atau UO, serta Take Home Exem atau THI. Pada video kali ini, kita fokus membahas tentang THI saja ya. Take Home Exem ini, terjemahannya adalah ujian yang dibawa pulang. Namun, mungkin lebih pas dipahami sebagai ujian dari mana saja. Karena kita bebas mengerjakannya dimanapun, selama ada internet dan dalam waktu yang ditentukan. THI ini, setahu saya, baru diterapkan oleh UT selama masa pandemi COVID-19. Sebagai pengganti dari UAS tertulis, sehingga THI ini tidak dikenakan biaya tambahan lagi. Berbeda dengan ujian online UO, THI ini tidak mengharuskan kita datang ke suatu tempat ujian terdekat. Kita cukup login ke website-nya THI, kemudian mendownload soal, mengerjakannya, lalu mengupload jawaban kita. Saya juga telah membuat video yang membahas tentang ujian online UO. Silakan klik link di atas ini ya. Supaya lebih jelas, saya akan mengajak kalian untuk melihat THI secara langsung seperti berikut ini. Pertama, kita langsung masuk ke alamat website, thi.ut.ac.id. Kemudian, setujui halaman peraturan dan ketentuan. Silakan login dengan username, NIM-nya kita. Untuk password-nya bisa dilihat pada KTPU yang bisa didownload dari SIA. KTPU bentuknya seperti ini. Password THI-nya bisa dilihat pada bagian sebelah sini. Setelah berhasil login, selanjutnya, klik mata kuliah ujian. Scroll ke bawah, nanti akan ada daftar mata kuliah dan waktu ujiannya. Hari ini, saya ada satu mata kuliah, yaitu manajemen. Selanjutnya, download soal ujian di sebelah sini. Perhatikan, ini penting. Waktu pengerjaan ujian adalah maksimal 12 jam sejak soal didownload. Namun, tidak boleh sampai lewat tengah malam. Misalnya, kita download jam 7 pagi. Maka, waktu terakhir pengumpulannya adalah jam 7 malam. Namun, kalau kita download jam 7 malam, maka waktu terakhirnya adalah sebelum jam 12 malam. Kita download soalnya ya. Pengerjaan jawaban menggunakan BJU ya. Semacam format lembar jawaban. Format BJU bisa didownload di sebelah sini. Oke, sekarang saya akan mengerjakan jawabannya dulu ya. Setelah selesai mengerjakan jawaban, silakan upload file pada website THE. Cek ulang preview dari file jawaban yang akan kita unggah. Bila sudah oke, silakan lanjutkan proses uploadnya. Apakah Anda yakin? Setelah mengupload jawaban, kita akan mendapatkan kode angka untuk revisi. Catat dan simpan kode ini. Siapa tahu, ternyata masih ada yang perlu direvisi. Selanjutnya, silakan cek ulang pada halaman mata kuliah ujian dan pastikan status THE kita berubah menjadi telah unggah. Yang perlu diperhatikan dalam menghadapi THE adalah yang pertama, pastikan bisa login dengan username dan password yang benar. Yang kedua, pastikan mengikuti ujian mata kuliah sesuai dengan jadwalnya. Yang ketiga, lama waktu pengumpulan jawaban adalah maksimal 12 jam sejak soalnya di-download. Namun, tidak boleh melebihi jam 23.59. Yang keempat, setelah mengupload jawaban, kita akan mendapatkan kode angka untuk revisi. Catat dan simpan kode ini baik-baik. Siapa tahu, ternyata masih ada yang perlu direvisi. Gimana, teman-teman? Sekarang sudah tahu kan tentang ujian THE di Universitas Terbuka? Apakah kamu masih punya pertanyaan? Silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kesimpulan menurut saya, THE ini sangat membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan waktu atau punya kesulitan untuk datang ke suatu tempat ujian tertentu. THE adalah bentuk ujian selama masa pandemi COVID-19. Kalau pandemi COVID-19 telah berlalu, mungkin THE tidak diterapkan lagi. Saya akan terus bagikan kisah perjalanan saya kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan info-info ataupun penjelasan seputar perkuliahan di UT. Tolong bantu sebarkan informasi ini agar semakin banyak orang punya kesempatan belajar. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan men-klik tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Da-dah!